Beberapa hari terakhir lagi banyak diomongin nih tentang layanan BPJS dan penyakit katastropik. Nah, kalau pada bingung sama istilah katastropik, jadi istilah dalam dunia kesehatan artinya penyakit beresiko yang berbiaya tinggi. Ada delapan yang termasuk penyakit katastropik, diantaranya jantung, kegaginjal, hingga leukemia. Isunya BPJS tidak menanggung semua biaya penyakit yang masuk kategori katastropik, tapi isu itu dibantah BPJS. Delapan penyakit tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan itu tidak benar, dan itu adalah hoax. Kita pastikan bahwa sampai dengan sekarang BPJS Kesehatan tetap menjamin delapan penyakit katastropik tersebut. Apakah cost sharing akan terjadi? Itu masih dalam bentuk kajian yang cukup panjang, saat ini baru menjadi referensi saja. Isu sulan BPJS agar lapang penyakit katastropik ditanggung bersama penderita muncul setelah BPJS Kesehatan, diminta paparan perkembangan pengelolaan JK INKIS di depan Komisi 9 DPR Kamis lalu. Oh, jangan panik dulu. Don't panic attack, guys. Ternyata pembagian beban biaya atau cost sharing itu masih wacana. Sebenarnya, pemerintah sudah subsidi untuk penyakit-penyakit katastropik. Nah, pemberian dananya dari tahun 2004 hingga 2013. Sebenarnya, pemerintah sudah subsidi untuk penyakit-penyakit katastropik. Pemberian dananya dari tahun 2004 hingga 2013. Nah, setelah bertransformasi dari ASKES ke BPJS, belum ada regulasi yang mengatur subsidi untuk penyakit tersebut. Jadi, sementara nih BPJS menjalankan regulasi dari pemerintah yang meng-cover 8 penyakit berbiaya tinggi itu. Benar. Sebenarnya kalau dihitung 8 penyakit katastropik, biayanya menyedot 20% dari total antaran. Isu tentang beban biaya penyakit yang masuk kategori biaya tinggi jadi perhatian pihak rumah sakit. Curhat nih baratnya. Resah dan gelisah mendengar isu ini. Salah satunya, pengelola rumah sakit umum dadi keluarga di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ya, sepertinya akan memberatkan masyarakat dan harapannya mudah-mudahan kebijakan itu bisa ditinjauhlah. Tapi kan nanti dihitungkan masyarakat, berarti kemungkinan masyarakat sedikit berat kalau berobat ke rumah sakit. Nanti efeknya bisa saja akar kunjungan ke rumah sakitnya sedikit berkurang. Rosidi, salah satu pasien yang mengidap kanker, merasa sangat terbantu dengan sistem pembiayaan BPJS untuk penyakitnya. Bapak, penyawatan? Ini kurang lebih kalau dioperasi, katanya 10 juta lebih lah pengoperasiannya. Tapi menggunakan BPJS Bapak? Saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi sangat terbantu. Cuman ongkos. Tapi gini, kesimpulannya sih sistem BPJS kesehatan ini lagi disetel lagi. Supaya apa? Supaya enggak rugi. Subsidinya enggak kebobolan, sementara pesertanya enggak berat bayar iurannya. Tapi pelayanannya kece. Hmm, sejuga nih kayaknya. Tapi bisa lah asal lihatnya baik, ya kan? Bener. Urusannya ada di pengelolaan keuangan badan pelayanan masyarakat ini nih. Soalnya belakangan BPJS kesehatan kan juga berhadapan sama defisit. Yang mencapai angka 10 triliun rupiah di akhir 2017. Ngurusin orang sakit, tapi badan pelayanannya malah sakit secara finansial. Angka ini pun cenderung terus meningkat setiap tahunnya dari 2013. Salah hitung jumlah iuran peserta jadi alasannya. Kekurangan jumlah iuran ini macem-macem. Untuk penerima bantuan iuran alias mereka yang dikategorikan sebagai fakir miskin, hanya diwajibkan membayar 23 ribu rupiah per bulan. Dari angka ideal sebesar 36 ribu rupiah. Selisih ini juga berlaku pada peserta golongan pekerja bukan penerima upah kelas 2 dan 3. Dimana masing-masing defisit 17 ribu dan 27 ribu rupiah per bulan. Tapi selisih yang hanya puluhan ribu rupiah ini saat dikalikan lebih dari 180 juta peserta BPJS kesehatan menyebabkan defisit hingga triliunan rupiah. Selama ini BPJS mengandalkan pemerintah untuk nutupin defisit. Penyertaan golongan negara jadi penyelamat BPJS sebelum-sebelumnya. Nah yang penting pelayanan untuk keluarga tetap bisa jalan. Pengelolaan terus diperbaiki. Jangan lupa juga nih sebagai peserta jangan mau haknya aja ya. Kewajiban juga wajib. Jadi jangan lupa bayar bulanan BPJS. Kalau enggak nanti makin kusyut makin lumpuh hutangnya. Lebih penting lagi lebih baik jaga kesehatan daripada mengobati penyakit. Ya enggak? Naik sepeda olahraganya? Boleh juga. Ya enggak? 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 Terima kasih.